Sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon yang diajukan saka tatal telah rampung seluruhnya dengan menghadirkan ahli mulai dari ahli pidana hingga mantan kabar eskrim. Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia Muzakir memaparkan keruutan dalam pembuktian diawali pada proses awal penyelidikan kasus. Penyebab kematian harus diserahkan pada kedokteran forensik untuk membuka alasan kematian. Namun dalam persidangan terungkap bahwa hakim memutus ada dua penyebab kematian korban. Yang di splicing itu yang satu mengatakan diculit yang satu mengatakan retak itu dua hal pembukti yang berbeda. Nah oleh sebab itu kalau dia mengatakan bahwa itu adalah motif pembunuhan berencana agak sulit untuk bisa diterima. Karena apa? Ya karena perbuatannya tadi bisa kemungkinan terjadi akibat kematian bisa juga tidak. Jadi kalau namanya perbuatan rencana pembunuhan, pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu, matikan orang. Sementara Jaksa Penutup Umum Kejari Kota Cerebon bilang pihaknya juga ingin mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Jaksa pun terus meyakini kasus kematian Fina dan Eki adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal ini didasari dari fakta-fakta yang Jaksa yakini dan juga berdasarkan putusan-putusan sidang yang telah inkrah terdahulu. Pihaknya pun berharap Majelis Hakim Mahkamah Agung juga dapat memutuskan dengan putusan yang mengungkap kebenaran. Kebenaran akan terungkap ya. Tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya. Tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan. Bukan kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh pemohon PKI. Apakah tetap menolak 10 nofum yang diajukan oleh pemohon selama perjalanan sidang ini atau sebeginya? Ya karena pemohon itu mengajukan nofum terkait ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kami harus menolak hal tersebut. Karena kami tetap sampai saat ini berkeyakinan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan dan bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon. Pihak sekat-kata pun berharap dapat menang PK untuk kembali dipulihkan nama baiknya dan terlepas dari status mantan arah pidana. Saya tidak akan takabur mengatakan saya yakin, tapi saya tanya mereka, kalian masih yakin bahwa ini pembunuhan dan pemberkosaan? Artinya masih yakin dengan kondisi seperti ini, dengan dede mencabut, teguh mencabut, semua mencabut. Widia mega hadir. Iya, widia mega hadir, semua masih yakin. Kita ini bukan menarik, ini parah ngarang-ngarang loh pembunuh di bidang kecelakaan, justru pisem di Sunan Gunung Jati itu adalah kecelakaan. Karena kecelakaan inilah yang kita mengatakan kita menarik oleh pola pikir, Pak Hakim, kenapa dulu saksinya jaksa nggak dihadirkan, kenapanya sumpah gitu. Ini akhirnya jadi begini gitu. Kini hasil persidangan seluruhnya akan diputus oleh Mahkamah Agung. Publik pun menanti, apakah Sakatatal dapat menang untuk mencari keadilan? Tim Liputan, Kompas TV Seluruh upaya mantan terpidana kasus final, yakni Sakatatal melalui sidang peninjauan kembali atau PK sudah dirampungkan kemarin. Majelis Hakim pun telah mengirimkan seluruh berkas hasil rangkaian sidang kepada Mahkamah Agung. Nah, kini bola panas keputusan pengajuan PK ada di Mahkamah Agung yang menentukan apakah PK Sakatatal dapat digabulkan atau tidak. Lalu bagaimana potensi hasil putusan MA berdasarkan fakta persidangan yang sudah dihadirkan? Kita ulas bersama sejumlah narasumber hari ini melalui sambungan virtual ada Pakar Hukum Bidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hibnu Nugroho dan Kuasa Hukum Sakatatal Krishnamurti. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas Kriptan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Prof. Hibnu. Saya ke Bung Krishnamurti terlebih dahulu. Bung Krishnamurti, sejauh mana keyakinan Anda? Kalau kemarin saya sempat bertanya juga ke Bang Farhad, malah dibalik ditanyakan lagi, masih yakin bahwa ini peristiwa pembunuhan, kata Bang Farhad. Nah, kalau melihat posisi fakta-fakta yang sudah tersaji di persidangan, memang sepertinya menganulir semua anggapan atau tudingan, bahkan juga dakwaan pada saat 2017 lalu bahwa ini peristiwa pembunuhan. Sejauh ini bagaimana respons Anda terkait jalannya sidang? Saya sedikit mau meluruskan bahwa berita yang berkembang ini, kenapa ada pergeseran dari kasus pembunuhan, pemerkosaan menjadi kasus kecelakaan. Tidak. Bahwa kami tidak menggeser kasus dari pembunuhan, pemerkosaan ini menjadi kecelakaan. Karena permasalahan ini 2016 sudah inggerak, lalu klien kami saksa kata-tata sudah menjadi terpidana, untuk merehabilitasi namanya jalan satu-satunya adalah melalui upaya peninjauan kembali. Nah, ketika kita membentuk tim pengacara, lalu membentuk tim lainnya, untuk melakukan upaya PK, kita mencari. Nah, kan syarat PK itu apa? Ada keadaan baru dengan nofum. Nah, nofum-nofum yang kita temukan ini lebih banyak mengarah kepada kasus kecelakaan. Dan dulu pun juga pernah ada peristiwa kecelakaan yang sudah dirilis oleh polisi. Nah, kita melihat itu, bahwa kita cocokin dari gambar ini ke gambar ini, gitu loh. Dari gambar ini ke gambar ini. Kemudian, kita hadirkan lagi saksi fakta. Saksi fakta pun juga mengatakan, misalkan Jody Ninggolan. Jody Ninggolan ini, mereka memegang Jody Ninggolan itu adalah, Yogi Ninggolan itu adalah sebagai pengacara ketika 2016, lima terpidana yang hukuman mati. Saya tanyakan peristiwa di 2016 itu, barang buktinya apa sih? Karena kita lihat bahwa peristiwa ini terjadi pembunuhan. Seolah-olah ada pembunuhan, yang ada tusukan di dada, lalu ada sabetan. Lalu kita cocokin barang buktinya saat itu, yang dihadirkan hanya batu dan bambu. Sementara mereka bilang ada tusukan, ada sabetan samurai. Kemana sabetan samurainya itu? Tidak ada, dibuktikan. Terus urgensinya itu penyidik ketika melakukan penyidikan pertama kali. Apa sih yang dilakukan oleh penyidik? Kok AEP sama Dede ini sudah dipersiapkan untuk disumpah, tidak dihadirkan. Sementara ini pembunuhan berencana loh. Lalu kami tanyakan sama Yogi Ninggolan, intelektual dadernya itu siapa? Kalau ini terjadi peristiwa pembunuhan. Mereka bilang gak ngerti. Mereka kan intelektual dadernya adalah Pegi Setiawan. Sementara Pegi Setiawan itu Pegi, Andi, dan lain-lainnya yang 3DPO itu mereka menjadi 3DPO. Kalau intelektualnya Pegi kan harus ditangkap dulu intelektual dadernya. Jangan tiba-tiba langsung menangkap sangkat tata. Nah ini kan banyak ketidaksinkronan, ketidaksesuaian ketika sidang 2016. Lalu kami tanyakan lagi Liga Akbar. Liga Akbar, dia menjadi saksi yang diarahkan oleh Rudiana. Nah kemudian kemarin kami hadirkan di dalam saksi adik kami, Pak Sisno, kan kami tanyakan juga. Karena keterbatasan kami tentang polisi itu seperti apa SOP-nya. Apa Bapak benar kita bilang selama ketiga penelmatan menjadi polisi dan mantan kabar reskrim. Diperbolehkan tidak, seorang kandit narkoba di unit lain adanya kasus pembunuhan dia membawa, dia mengintrogasi, lalu dia membuat laporan, lalu dia yang merangkap nih saya bilang. Nah ini diperbolehkan tidak? Ya tidak boleh jelas, itu adalah unit ini. Kenapa saya bilang dia mengarahkan? Karena ada keterangan si Dede dan Liga Akbar. Jadi terus timbul lagi sih Widya. Widya mengatakan, kan saksi yang baru ini Widya mengatakan, memang dia tidak ada di 2016 paling hanya dicatatkan saja, gak ada masalah buat kita. Cuma timbul Widya dengan Mega. Saat itu bahwa Widya bilang, Vina menginap di rumah dia selama satu minggu. Hari kejadian tanggal 27 itu, Vina dalam keadaan hate, mengingatkan duit 50 ribu, dia membeli soft tag. Lalu jam 22.05 dia masih telpon ke si Widya untuk mengajak Widya keluar. Setengah jam kemudian baru ada pihak polisi yang menelpon terjadinya kecelakaan. Sementara di berkas 2016, jam 21.05 sudah terjadi tuh penyiksaan, pemerkosaan dan sebagainya. Banyaknya hal-hal yang kita lihat di sini mas, kita lebih cenderung ini adalah kasus kecelakaan. Gitu aja, bukan penyiksaan. Karena kacaunya fakta-fakta, Anda mau mengatakan bahwa konstruksi hukumnya juga pada sidang 2017 itu juga gak jelas begitu ya. Termasuk tuntutan dan sampai keputusan. Nah, saya tanyakan juga ke Bung Krishna, kalau kemarin ada upaya untuk menghadirkan lima penyidik dari Polri Sirebon ya, yang pernah melakukan olah tempat kejadian perkara pada tahun 2016. Dan akhirnya diketahui publik juga tidak hadir. Sejauh ini komunikasinya bagaimana dengan Polri Sirebon? Kenapa mereka tidak mau hadir? Kami tidak ada komunikasi, tapi kami bersurat. Bersurat, oke. Bahwa kami bersurat. Ya, kami sudah bersurat. Kami akan meminta untuk dihadirkan ketika yang melakukan oleh TKP gitu loh mas. Biar kasus ini menjadi terang. Jadi buat yang gak ada jawaban dari pihak sana, kami sifatnya hanya menunggu gitu aja mas. Oke, termasuk Ibtur Udiana ya, katanya juga kemarin sempat diupayakan untuk dihadirkan, tapi tidak ada respons begitu ya Bung Krishna ya? Enggak, kalau kita kepada Ibtur Udiana kita gak mengirim surat. Cuma kita dengar dari pihak sana bahwa ada ingin datang Ibtur Udiana untuk mengklarifikasi kejadian di 2016. Selama ini dituduhkan oleh dia, oh kita menyambut baik. Cuma sampai penutupan sidang kemarin dia juga gak ada. Oke, saya ke Prof. Hypno. Prof. Hypno kalau kemarin salah satu ahli memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Ini dari dokter forensik ya, Pak Budi, menilai bahwa putusan pengadilan 8 tahun lalu itu minim bukti ilmiah. Nah, apakah Anda juga punya pendapat yang sama dengan frame berpikirnya Pak Budi dalam kesaksian atau keterangannya pada saat menjadi ahli di sindang PK kemarin, Prof? Ya, kita harus berpikir kapan diperlukan bukti ilmiah. Bukti ilmiah diperlukan ketika ada suatu keraguan. Nah, ketika ada suatu keraguan matinya kena apa, kapan, jam berapa, penyebabnya apa, itu harus wajib karena keraguan. Makanya ahli itu diperlukan ketika ada keraguan. Ketika penyidik tidak ragu-ragu, meninggalnya jelas, situannya jelas, penyebab lukanya, oh tidak perlu. Karena keterangan ahli itu merupakan keterangan ahli yang bebas, yang membantu, mensupport. Ilmu forexing itu mensupport. Ketika ada suatu peristiwa, ada keraguan-keraguan kematiannya, jenis lukanya, kedalaman lukanya, kemudian apa yang terjadi dalam peristiwa itu baru. Karena ahli itu keterangannya bebas, Mas. Lain dengan saksi. Kalau saksi mengikat, ahli bebas. Makanya dalam terminologi, kenapa ahli itu diperlukan? Ahli diperlukan apabila terjadi keraguan-keraguan. Kenapa keraguan-keraguan? Karena penyidik itu polisi. Jaksa polisi, hakim polisi. Sehingga kan itu di luar bidang ilmu lain, Mas. Nah, itulah makanya diperlukan ilmu bantu. Apakah dokteran forensik? Siapa yang membantu? Forensik untuk memastikan kematian yang bersantar. Di sini harus clear. Dalam suatu alat bukti saksi ahli-ahli itu diperlukan ketika ada suatu keraguan. Ketika tidak ada keraguan, ya sudah. Pertanyaannya apakah pada waktu itu ragu-ragu atau tidak? Ini yang harus kita lihat. Kalau ketika itu tidak ragu-ragu penyebab kematiannya dan sebagainya, ya saya kira tidak perlu. Oke. Ini yang jadi sorotan juga kemarin kan banyak sekali kesaksian ya. Banyak sekali kesaksian dari saksi fakta yang dihadirkan oleh Omohon. Ada temannya Vina, temannya Eki, lalu juga orang yang pernah melihat kejadian, yang disebut pernah melihat kejadian yang diklaim sebagai pembunuhan, begitu. Sampai ahli-ahli yang dihadirkan. Nah, dari sederet saksi fakta, ahli, Anda melihat ini bisa secara absolut membantu Saka Tatal dalam upayanya mengajukan PK ini? Ya, gini. Saya memang, saya tidak bisa masuk ke Mas Krisna langsung. Sebetulnya PK ini yang dimintakan, apakah Saka Tatal di tempat atau tidak? Kan gitu kan? Apakah Saka Tatal itu berperan atau tidak? Bukan menguji tentang peristiwa itu terjadi. Kan itu. Ini bayangan kami loh, bayangan kami. Karena ini kalau menguji peristiwa itu terjadi, ya peristiwa itu sudah diputus. Kan itu loh. Diputus. Sehingga kalau itu yang terjadi adalah yang bersangkutan harusnya 7 orang yang sekarang terpidana. Itu yang mengajukan bahwa itu bukan peristiwa. Tapi kalau Saka Tata, saya melihatnya ini, ini pada koridor fokus ya, fokus suatu kebetulan, fokus. Itu Saka Tata pada waktu itu saya dengar adalah tidak ada di tempat. Sehingga tidak ada di tempat, tidak berperan. Ketidak di operasi berarti orang Saka Tata tidak ada di tempat, berarti bukti yang disampaikan pada waktu itu keliru. Sehingga bukti-bukti yang disampaikan bahwa Saka Tata tidak mempunyai peran apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Itu menjadi suatu alasan ufung. Kan itu loh. Tapi kalau sudah sampai pada pembuktian terkait peristiwa pidana, tadi Mas Saka Tata saya solut itu. Oh ternyata menggeser. Tapi tampaknya kita yang di luar mas, yang diuji ini bukan, bukannya pembunuhan. Tapi karena kecelakaan. Kecelakaan itu terminus di ruang luar loh. Kok jadi bergeser kan itu loh. Nah ini kan menarik. Padahal Saka Tata diajukan bukan karena bergeser atau tidak bergeser. Adalah seorang anak yang tidak ada dalam suatu tempat. Sehingga sekarang harus membersihkan suatu peristiwa itu. Begitu loh. Oke. Ada juga perspektif atau pendapat yang menarik pada sidang PK kemarin dari ahli psikologi forensik ya. Psikologi forensik Reza Indragiri yang mengatakan bahwa Keterangan, apa namanya, kasus ini hanya mengandalkan keterangan. Dan minim sekali tadi kalau dibilang Pak Budi juga ya, salah satu ahli. Ini minim scientific evidence gitu. Nah, bukan tidak boleh mengandalkan keterangan. Bukan haram menurut Reza Indragiri. Tapi jangan hanya mengandalkan keterangan. Mengandalkan juga pada pembuktian. Karena pembuktian ini basenya biasanya memang dari scientific evidence. Anda sependapat dengan pendapat psikologi forensik Reza Indragiri ini, Prof. Hipno? Iya, betul. Jadi keterangan itu kan, keterangan itu namanya keterangan karena tidak sempurna. Dan keterangan-keterangan itu berbasis pada testimonio di audit itu. Keterangan dari orang lain. Nah, keterangan-keterangan dari orang lain perlu dikomunikasikan bukti primer. Nah, bukti primernya apa? Itu yang menjelaskan. Karena kita harus tahu, bukti, kita ingatlah, novum itu adalah bukti. Bukti yang ketika peristiwa itu tidak ditemukan. Nah, sekarang bukti ditemukan. Nah, kapan mempunyai nilai bukti? Harus memperisarat komir dan materiel. Nah, itulah harus disinkronkan bahwa keterangan itu ada dibuktikan dengan kondisi materiel ketika itu ada. Apa? Karena keterangan itu bagian bukti sender. Bukti primernya apalah. Kalau sampai keterangan itu memang ada suatu korelasi yang ditemukan dalam suatu peristiwa pertama, ya mempunyai nilai. Tapi kalau tidak, ya tidak mempunyai nilai. Itulah yang kita harus berkualifikasi dalam konsep bukti itu harus memperisarat komir dan materiel dan meyakinkan. Konsep meyakinkan ini yang bagian dari institusi HKMO ternyata bernilai. Oh, betul. Ini yang bisa menjadikan. Jadi tidak hanya tidak ada berkait, tapi juga mampu meyakinkan majelis. Oke, kalau gitu begini Prof. Ibu, dari sekian banyak nofum yang diberikan di sindang PK, saya kata tahu kemarin, Anda melihat semua nofum ini memiliki unsur kebaruan? Kalau menurut saya tidak. Masih pada bukti-bukti sekender. Oke. Yang di bukti sekender itu makanya di sini. Jadi gini, Mas Krishna, saya melihatnya begini. Peristiwa ini, kalau kita mengulik pada peristiwa hukumnya, agak sulit. Oke lah, 2016 itu memang keliru ya. Tapi kalau saya mencoba mengulik para perpidananya, perpidananya Mas, yang tujuh sama satu itu, mungkin potensi tidak terlibat bisa. Karena kalau kita identifikasi permasalahan yang sekarang ini, Mas, suatu peristiwa keliru agak sulit. Polisi itu firm, Jaksa firm. Tapi kalau pelakunya, mungkin bisa terjadi bukan dia pelakunya. Ini yang bergeser, yang saya amati dari kemarin. Saya berdasarkan pengalaman, kajian-kajian setiap kasus, Mas. Pelakunya bisa, tapi kalau subjek peristiwanya agak sulit. 2016 polisi sudah baik lah, Jaksa juga sudah baik lah. Kalau untuk keliru, keliru dalam suatu pemberkasan dan sebagainya. Tapi pelakunya bisa, karena dalam konsep hukum, yang dimungkinkan keliru adalah kesesatan mistak orang. Bukan mistak peristiwanya. Kalau begitu, Bung Krishna, kalau kata Prof. Ipnu tadi tidak memenuhi unsur kebaruan, nofum-nofum yang diajukan sejauh mana Anda meyakini bahwa ini akan dikabulkan? Dan bagian mana dari perjalanan persidang PK Sakatatal ini yang menurut Anda bisa meyakinkan hakim di persidangan dan juga merekomendasikan kepada MA agar PK Sakatatal ini dikabulkan? Jaksa penentukan juga mengatakan bahwa foto ini dibuat tahun 2016. Kita sepakat bahwa foto ini betul. Foto ini dibuat di cetak tahun 2016. Hanya masalahnya untuk foto tersebut yang menerangkan tentang adanya kecelakaan itu tidak ada di dalam berkas perkara di 2016. Baikpun kepada lima terpidana juga tidak ada di dalam berkas perkara. Termasuk di dalam berkas Sakatatal. Bahwa foto-foto itu tidak pernah dihadirkan. Bahwa mereka menganggap itu terjadi kecelakaan karena mereka bilang motornya itu dalam keadaan baik. Ternyata mereka fotonya dari sebelah sisi kiri gitu loh. Yang dimaksud ekan baik itu adalah dari sebelah sisi kiri. Kita lihat dari sebelah kanan. Adanya stangnya patah, adanya soblekernya patah, adanya goresan-goresan dan sebagainya. Motornya itu rusak di sebelah kanan. Lalu posisi-posisinya korban pun juga kita cocokkan. Lengannya patah, terus ada sayatan, terus seperti kayak tarik asfal. Itu posisinya di sebelah kanan. Makanya kami tunjukkan bahwa itu adalah nopom bukti baru. Permasalahannya 2016 ini terjadikan berdasarkan seluruh dari keterangan-keterangan. Tidak ada saksi mata yang melihat adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Tidak ada tes DNA. Tidak ada sidik jari. Tidak ada CCTV dibuka. Tidak ada saksi yang pertama melihat kejadian. Hanya pengejaran motor di dedan aib tidak dihadirkan. Siapa sih yang yakin bahwa terjadinya adanya pembunuhan dengan pemerkosaan? Siapa? Sekarang kami tanya coba, dua alat bukti apa sih yang mereka bisa tunjukkan bahwa ini terjadi pemerkosaan? Lalu, buktinya apa? Hanya bambu, barang buktinya bambu dengan batu. Sementara mereka bilang ada luka tusukan dengan samurai. Ayo coba kita tanya sekali lagi. Dua alat bukti apa yang meyakinkan bahwa ini terjadi pembunuhan dengan pemerkosaan? Nah, kami tanya ketika sidang Mukhtar, yang Mukhtar itu sebagai lawyernya Peggy. Mereka menjadi saksi kami juga. Kami tanya, apa yang terjadi memang terhadap Peggy itu, terhadap peradilannya Peggy. Lalu mereka mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan. Polisi pun juga menurut Mukhtar tidak dapat membuktikan. Bukti apa yang terjadi pemerkosaan dengan pembunuhan? Tidak ada bukti, kata Mukhtar, di dalam peradilannya Peggy. Jadi, kami yakin bahwa ini bukti-bukti Nofum kami adalah kecelakaan. Jadi, kami buat di dalam memori PK kami adalah terkait kecelakaan. Itu saja masalahnya, Mas. Oke, jadi Nofum yang Anda yakini ini adalah memenuhi unsur kebaruan adalah bahwa meyakinkan hakim bahwa ini peristiwa kecelakaan, bukan pembunuhan. Oke, ini menarik juga karena selain Sakatatal yang menanti putusan dari Mahkamah Agung terkait digabulkan atau ditolaknya sidang PK ini, ada juga tujuh terpidana yang sepertinya masih mengintip juga, sedang mengintip juga dan berupaya juga untuk mengajukan hal yang sama, mengajukan PK. Nah, apakah ada komunikasi Anda juga dengan kuasa hukum atau pihak dari tujuh terpidana lainnya? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan tanyakan kepada Anda selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara tadi sebelum jeda saya tanyakan ke kuasa hukum Sakatatal, Bung Krishna Murti, begitu. Tanpa bermaksud untuk mendahului Mahkamah Agung, ini memutus ditolak atau diterimanya PK Sakatatal. Tapi jikapun diterima begitu, ini saya yakin tujuh terpidana lain yang saat ini masih menjalani hukuman di penjara juga mengintip. Jika memang diterima ya, mereka juga punya kans yang sama untuk diterima jika mengajukan PK. Sejauh ini ada komunikasi dengan kuasa hukum atau pihak terpidana lainnya yang masih menjalani hukuman, Bung Krishna Murti. Sejauh ini kami tidak ada berkomunikasi, Mas, dengan tujuh terpidana lainnya. Cuman apakah mereka masih boleh PK atau tidak? Karena kan saat kami dengar bahwa mereka sudah mengajukan gerasi, mungkin bisa minta pencerahan dari Prof. Ibnu. Seperti apa gitu. Oke, tidak ada komunikasi tapi ini juga sepertinya akan jadi celah begitu bagi para terpidana lain bisa berupaya juga untuk mengajukan PK. Bukan begitu ya Prof. Ibnu? Ya, jadi tujuh terpidana masih punya kesempatan, Mas, karena gerasi itu bukan upaya hukum. Gerasi itu sebagai bentuk ampunan, ampunan ke para geraja. Jadi kalau toh diputus gerasi itu sebagai mengurangkan hukuman ataupun membebaskan. Tapi membebaskan secara fisik, bukan membebaskan sifat melalui hukumnya. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau itu kalau berhasil ya, bebas tapi terhadap sifat melalui hukum masih melekat. Tapi kalau PK, bebas berarti sifat melalui hukumnya sudah dihilang. Dihilangkan, oke. Ini yang sama-sama dinanti apakah mereka juga mengajukan kalau memang ada gerasi tapi sifat melalui hukumnya tidak hilang. Tapi kalau mengajukan PK, begitu sifat melalui hukumnya akan hilang. Akan diajukan atau tidak tergantung memang saya melihatnya dari sidang PK-nya sakatatal kalau saya melihatnya. Hal lain, Prof. Hibnu, kita flashback ke sidang tahun 2017 yang saat ini juga akhirnya banyak dipertentangkan dalam sidang PK-nya sakatatal. Saya melihat kalau dari rentetan fakta yang diungkap di sidang PK, belum lagi dalam keterangan-keterangan yang muncul pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Ini ada kesalahan prosedur dalam penyidikan, ada juga kesalahan sepertinya mis dalam penuntutan jaksa pada saat sidang 2017 dan salah memutuskan pada saat pengadilan negeri tahun 2017 memutuskan 8 terpidana. Ada salah sidik, salah tuntut, salah putus, begitulah kalau bisa dibahasakan kira-kira. Kira-kira kalau begini, dan ditambah nanti PK-sakatatal misalnya dikabulkan, akan nggak ada semacam sanksi begitu atau teguran yang diberikan kepada mereka-mereka yang salah sidik, salah tuntut, dan salah putus ini, Prof? Ya, gini Mas Radhi, kita juga harus objektif ya, memotret 2016 dengan memotret 2024 sesuatu yang berbeda. 2024 kan kita kaji secara optimal. 2016 sudah 8 tahun, kemungkinan yang terjadi tidak merahkan scientific, itu bisa dimaklumi. Dalam arti, artinya memang mungkin sudah jadi. Tapi ketika putret yang sekarang, kita harus lengkap. Scientific, ABCC harus lengkap. Ini harus kita malu. Tapi peristiwa itu, peristiwa ada. Pertanyaannya apakah peristiwa hukum atau bukan, karena jadwal korban meninggal. Oke, sekarang yang kedua, terkait dengan proses. Kalau memang sejak awal ada suatu keliru, ini kan memang pertanyaannya saksi-saksi yang lain kemarin yang disampaikan itu, berontak semua kan? Berontaknya satu. Karena situasi dalam keadaan si penyidik juga seperti itu. Dalam konteks hukum, kesesatan dari penyidik, penuntut umum, peradilan, itu kalau memang nanti terjadi, ini suatu yang luar biasa. Penyidik berarti tidak profesional. Nah, dan itu, pendekatan-pendekatan konsep dalam istilah hukum itu bukan lagi pendekatan aku satu, tapi sejak 2008-2006, aku inkis itu sebagai objek. Kamu harus ngaku, dipaksa, disfaksa, dan sebagainya. Kemudian juga di penuntut umum, apakah pada waktu itu penuntut umum tidak ada suatu koordinasi yang matang? Karena yang bertanggung jawab adalah penuntut umum. Yang terakhir, hakim. Ada dua dimensi, Mas, saya melihatnya. Kalau pengadilan Cirebon ketika 2016 itu memutus dengan situasi yang keadaan gamang, wah itu sangat terlalu, seumur hidup. Putusan seumur hidup itu suatu yang luar biasa, karena menyampaikan nasib orang. Tapi kalau dia melihat sebagai bentuk yang serius ketika ada suatu pembunuhan, bisa membuktikan, ada bukti, ada saksi, kemudian kualitas lukanya, karena kualitas luka itu sebetulnya yang menentukan berat ringannya. Kalau memang lukanya ringan, itu agak ringan. Tapi kalau lukanya berat, misalkan patah berapa, itu berat. Nah, disinilah demensi yang kita agak, kita orang nggak tahu. Apakah karena sarut marutnya itu, ataukah karena hakim juga melihat demensi korban yang begitu seperti yang sangat tidak manusia, sehingga sampai diputus seumur hidup. Nah, dalam konteks itu, apakah ada saksi? Ya, tergantung Polda bagaimana penjilat ketika itu. Jaksa juga menjilat pasar itu, kan ada lembaga sendiri. Polda ada irwasuk, Jaksa ada pengawasan, hakim juga ada mahkamah agung. Nah, inilah saya kira juga masing-masing lembaga itu sebagai sinergi seharus mengkontrol, baik dari kejaksaan, baik dari mahkamah agung, dari kepolisian terhadap kasus ini. Apakah betul separah ini? Apakah memang tidak? Ini saya kira sebagai evaluasi objektif dari penerga hukum, dari penyitik sampai pada mahkamah agung. Nah, satu hal lagi. Ketika ini sudah putus di tahun 2017, ada rentang waktu yang cukup panjang hingga tahun 2024. Katakanlah tujuh tahun begitu. Sebelum munculnya film ya, yang sempat meramaikan kasus ini juga. Kasus Vina begitu. Nah, dalam rentang tujuh tahun saya sempat berbincang juga dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Jen Polisi Purnawirawan Anton Carlian, yang pada saat itu dalam peralihan masa jabatan Kapolda Jawa Barat dari yang sebelumnya. Dan mengatakan bahwa Kapolda sebelum dirinya, ini tidak menganggap kasus ini sebagai prioritas, karena sudah dianggap putus, tidak ada apa-apa, normal-normal saja. Tapi di satu sisi, ada delapan terpidana yang dihukum, termasuk sekat-tatau. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Ibnu, kenapa dalam rentang waktu yang cukup panjang itu, mereka tidak ada yang berani bicara? Apakah Anda melihat juga ada intimidasi atau semacam ancaman begitu, Prof. Ibnu? Ya, ini yang perlu dikulik juga, Mas Chris. Pertanyaannya, kalau nanti itu kita lihat bahwa peristiwa yang tetap peristiwa yang sekarang, ada pembunuhan, ada perkosaan. Kemudian ketika yang terjadi adalah peristiwa pelakunya dalam tanda petik, pemaksaan-pemaksaan. Pertanyaannya, adakah di belakang yang bersantan? Adakah sesuatu yang ditutupi? Itu. Karena apa? Peristiwanya jelas, bergeser tadi. Ya kan? Anaknya adalah orang-orang yang tanda petik, satu anak, masih di bawah umur. Kemudian juga dalam petik, orang-orang yang tidak menemurukan punya peran. Tapi pertanyaannya, kenapa hakim berani menjatuhkan seumur hidup, Mas? Ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Kalau ragu-ragu ketika itu, hakim kan nggak menjatuhkan seumur hidup. Dan tidak ada resistensi yang begitu kuat begitu, Prof. Kira-kira pada saat itu, ketika ada putus kan biasanya tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, ada resistensi yang luar biasa. Baik dari pihak keluarga, ataupun terpidana, begitu. Tapi sepertinya landai-landai saja begitu, pada saat itu. Ini bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya artinya ketika itu fenomena itu, penuntut umum dalam arti penyitik, tidak sungguh-sungguh melihat situ korban. Melihat sungguh-sungguh. Karena suatu yang mengalir saja. Demikian juga mungkin ketika itu kita, mohon maaf, penasihat hukum yang ketika itu, sebagai kontrol, menyeimbangkan oleh penuntut umum, oleh hakim, agak begitu diabehkan. Ini Mas Kristalian itu begitu. Oke. Itu yang terjadi. Kan kontrol itu jelas. Pertanyaan sekarang sejauh mana, optimalisasi ketika itu dalam rangka, mencari kebenaran material. Apakah diabehkan? Apakah dia seperti itu saja? Inilah yang harus kita juga. Makanya kita berpikir dalam kasi mas. Keadilan itu tidak akan diberikan, tapi harus diperjuangkan. Nah, perjuangan sama sekali. Oke. Mas Krishna, Bung Krishna, kalau gitu saya juga tanya nih, Sakatatalkan sempat menjalani hukuman, dan cukup lama begitu, berada di dalam Juru Ji Besi. Tidak adakah komunikasi dengan pihak luar, bahwa saya ini tidak bersalah? Ini rentang waktunya cukup panjang loh. Kenapa baru sekarang begitu? Saya pertanyaan publik juga, kenapa baru sekarang mereka-mereka ini berbicara, apakah mereka diancam, atau mereka tidak punya pengetahuan hukum yang cukup untuk melawan begitu kira-kira? Mas Krishna. Kalau melihat peristiwa 2016, saya bertanya kepada pengacara yang lama, lalu apa sih yang sudah dilakukan? Mereka semua sudah juga melakukan hal-hal yang apa namanya, mereka tempuh. Untuk memaksimalkan pembelaannya. Tapi semua juga diabaikan, Mas. Tidak ada yang diakomodir satupun. Jadi peristiwa ini kan bahwa, pertama kita lihat ya, urgensinya apa? Penyidik ini sudah mempersiapkan, disumpahnya dedek dengan air. Bahwa sudah dipersiapkan untuk tidak datang di pengadilan. Kemudian kami melihat bahwa, adanya sebuah peristiwa ini, yang dari 351 disangkakan oleh polisi, berkasnya sakatatal, tiba-tiba pada saat itu, kami lihat berkasnya di 2016, di media pun juga ada, sudah dilontalkan. Kenapa jaksa penuntut merubah itu menjadi 340? Oke. Ini urgensinya apa gitu ya kan? Urgensinya apa? Nah, kami sih sampai saat ini, masih berkeyakinan, Mas. Melihat lima terpidana yang lain, termasuk sakatatal, ini dari SDM-nya bukan merendahkan. Karena kita bisa melihat SDM-nya seperti apa. Mereka ini kuli bangunan. Mampukah mereka merangkai peristiwa mereka yasa? Adanya sebuah pembunuhan atau merkuasaan ini, menjadi peristiwa kecelakaan. Dari lokasi di belakang showroom, menuju ke playoffer itu 1 kilo loh, Mas. Terus lalu mereka setelah melakukan pemerkosaan, apalagi pindah dalam keadaan naik, diperkosa 11 orang, dirapihin lagi, pembalutnya dirapihin lagi, supaya tidak berceceran, dinaikin lagi cerananya. Lalu digotong lagi, mereka dibawa lagi, menuju ke playoffer itu 1 kilo loh. Saya tidak yakin dengan kemampuan mereka tuh, mampu mereka yasa peristiwa satu pembunuhan, satu pemerkosaan ini, menjadi satu kecelakaan dirangkai oleh mereka. Saya tidak yakin, Mas. Dengan melihat SDM mereka, bukan merendahkan gitu. Oke. Terakhir, kalau begitu, Bung Krishna, dengan semua rangkaian sudah dilakukan, dijalankan, apapun putusannya, ada yang ingin Anda sampaikan ke publik, terkait status PK-nya Saka Tatal ini? Upaya hukumnya sudah kita jalankan, artinya bahwa, untuk merehabilitasi nama baiknya Saka, melalui jalan satu-satunya adalah, peninjauan kembali. Jadi apapun opini yang di luar, menganggap bahwa ini perubahan dari pengunduan, pemerkosaan bergeser menjadi, kecelakaan, silakan. Mereka berpendapat. Lalu, lawyer-lawyer yang di luar, yang mendampingi keluarga ini, mereka punya perspektif pandangan hukum yang lain, silakan. Tapi mereka kan juga sudah diwakilkan oleh, jaksa penuntut. Jadi harapan kami, kalau ada peristiwa kekiraan penakim ini, yang hanya bisa menganulir adalah, makam agung. Dan kami berharap, itu semua dapat dianulir, judek pakti, judek juris, dan sebagian judek pakti pun. Ketika 2016 itu, peristiwanya dapat dianulir, nanti dimakam agung. Baik, segitu aja. Dan yang terpenting, saka tatal, jika memang nanti dikabulkan, bisa menjalankan hidupnya dengan normal kembali, tanpa ada stigma-stigma negatif, menjalankan aktivitas, bekerja, dan sebagainya dengan nyaman, begitu ya kira-kira. Iya, betul. Baik. Terakhir, Prof. Ibnu, biasanya Prof, kalau sidang PK begini, setelah sidang selesai di pengadilan, begitu, dibawa KMA, berapa lama putusnya Prof? Biasanya. kalau menurut ketentuan, 30 hari harus selesai. 30 hari ya? 30 hari, makanya di sini, hari ini berarti 30 hari ke depan. Mudah-mudahan gini Mas Krishna, kalau memang bukti materialnya kurang, bukti sebenarnya, Hakim melihat pada keyakinannya, asas kebatinannya, asas pemikirannya, betulkah peristiwa itu? Itu yang saya tunggu. Kalau kita berdasar pada bukti formal, bukti material ketika itu agak sulit. Tapi dari bukti yang informasi-informasi itu dimungkinkan. Itu nggak ketemu. Tapi di sinilah, di Indonesia itu kan, asasnya kan negatif, negatif, negatif. Keyakinan Hakim itu mudah-mudahan terketuk. Oh, betul. Bukan. Sakatata itu tidak terlibat. Itu kunci dulu. Bukan peristiwanya. Sakatatanya tidak terlibat. Itu yang menarik. Kalau peristiwanya nanti terhadap tujuh terdakwa yang lain. Tapi sebagai nilai tersendiri. Artinya sebagai poin Pak Gresel untuk kedepannya seandainya tujuh orang itu mengajukan suatu PK penujuan kembali. Oke, jadi kuncinya, kalau menurut Prof. Hipnu, kendati saat ini bukti material minim, begitu ya, tapi ada faktor keyakinan Hakim, kebatinan Hakim yang bisa memicu dikabulkannya PK Sakatatata di Mahkamah Agung. Begitu ya, kira-kira Prof. Hipnu. Ya, betul. Baik, terima kasih perspektifnya pagi hari ini. Dan selamat menempuh keyakinan juga buat Sakatatata. Semoga dikabulkan. Kita juga berdoa bersama kalau memang tidak bersalah ya. Sepatutnya sudah Sakatatata ini PK-nya dikabulkan. Pakar Hukum Bidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hibdu Nugroho, dan Kuasa Hukum Sakatatata, Kris Namurti, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mas Krishna. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas.